Kepada penduduk negeri Bonyo, persekutuan bermaksud kita ini negara bersekutu. Ini yang diorang tidak paham-paham apa itu negara bersekutu. Federation of Nations. Apa itu Federation of Nations? Tanpa roli, saya boleh bilang di sisa dusun nation. Saya pergi tenem, saya bilang itu murud nation. Saya pergi di pitas, saya bilang itu rumus nation. Federation of Nations. Berarti ini semua nation, nation, nation. Jadi satu, Federation of Nations. Nation is made up atau dibentuk oleh satu suku kaum. Jadi kita ini, banyak suku-suku kaum ini, kita lah Federation of Nations. Jadi kita sebagai satu Federation of Nations, kita sebaya dengan Federation of Malaya. Bukan kita dibawa diorang, kita sebaya sama diorang. Jadi ini yang dipanggil Federation of Nations, actually mirip kepada United Kingdom. Tapi masalah dia, apabila Malaya independen, dia tidak mau bergabung dengan Singapura. Dan British tidak mau kasih kemerdekaan kepada Singapura tanpa bergabung dengan Malaya. Dalam konteks ini, Malaya bilang dia hanya akan bergabung dengan Singapura. Kalau atau jika negeri-negeri bono dimasukkan dalam satu paket itu. Begitulah kita termasuk di dalam sana. Kalau tidak, kita ada bono federation. Dia orang ada satu, dia orang punya federation. Dan apabila dua-dua ini sudah sampai tahap untuk bergabung, barulah dibentuk Malaysia. Tapi disebabkan Malaya tidak mau bergabung sama Singapura, dan British tidak mau kasih kemerdekaan sama Singapura satu orang, terpaksalah kita dimasukkan. Tapi apabila kita dimasukkan, kita menyertai ini membentuk Malaysia, kita bilang boleh bersyarat. Yang syarat ini pula tidak boleh diubah, tidak boleh dipindah, tidak boleh dibatal tanpa persetujuan kita. Pernyataan ini dibentuk berdasarkan Perjanjian Malaysia, Akta Malaysia BAP 35 diluluskan oleh British pada 30 Julai 1963. So ini kita punya syarat. Ini dalam IGC ini dia ada NXA. Ini NXA ya. NXA ini dimasukkan di dalam perlembagaan sebagai jadwal sembilan. Jadwal sembilan adalah kuasa persekutuan, kuasa negeri, kuasa yang sama-sama. Concurrent list. Kalau kita lihat dalam IGC ini, dia ada tiga kolom. Yang pertama, yang kedua ini dimasukkan di sini. Tapi yang ketiga ini tidak dimasukkan di sini. Kita punya kuasa pembahagiaan ini bersyarat. Saya ambil contoh. External matters atau hal ehwal luar negara. Kita bagi kepada persekutuan. Macam tadi, negeri-negeri di Melayah, dia buat usul di Dewan dia, kasih itu kuasa kepada federal. Kita tidak. Kita kasih berdasarkan ini. Bersyarat. Berarti external affairs. Kita kasih sama federal. You look after external affairs. Tapi, ada kondisinya. Ada syaratnya. Syaratnya ialah, this is subject to the undertaking on immigration, set out in paragraph 16 of this report. Arti dia, kita kasih kau kuasa external affairs atau kuasa luar negara. Tapi, kau mesti ubah kau punya undang-undang immigration. Memberi kuasa kepada negeri untuk blok siapa-siapa yang masuk. Arti dia, kalau ada macam DAP, PKR, kayak marah-marah, dia bilang kita satu Malaysia ini, mesti hapus ini. Boleh, hapus. Kau hapus ini, kuasa external affairs balik sama negeri. Kita kasih bersyarat. Kalau kau cancel, saya ambil balik nih. Syaratnya. Lord Cobbold pernah mengatakan, bahwa, all concern is an association of partners. Kita ini adalah association of partners. Berarti, kita rakan sebaya, kita bukan rakan sebaya dengan Johor, dengan Perlis. Tidak. Kita rakan sebaya dengan Melayah. AJ Stockwell mengatakan, pasal the strength of individualities, federation of nations, rather than a nation state. Terima kasih telah menonton!